Halo teman-teman, ketemu lagi Dengan saya, Dimas Benugraha Gimana kabarnya teman-teman? Semoga tetap sehat selalu ya Di karantina yang hari ke... Hari keberapa ini ya karantina? Udah gak ngitung-ngitung lagi hari keberapa karantinanya Karena ini kita sudah disuruh di rumah aja Sudah hampir mau 3 bulan kayaknya ya Kita disuruh di rumah aja Untuk memutus rantai COVID ini Dan semoga saya doakan untuk teman-teman semua Tetap sehat Jangan sampai ada yang kena COVID Dan kalau bisa, kalau teman-teman mau hunting di luar Kalau bisa ditahan dulu Dan jangan mudik dulu Semoga rantai COVID ini segera berakhir Dengan kita di rumah aja ya Dan saya juga jujur ini gak hunting sama sekali Dan gak nge-trip sama sekali Karena saya juga ini posisinya sudah di Cirebon Karena kemarin sudah gak ada urusan lagi di Jogjanya Dan Alhamdulillah masih bisa sempat pulang Walaupun dengan ya jumlah perjalanan Jogja-Cirebon Yang memang sudah menipis kali waktu itu Dan saat ini memang sudah tidak ada kereta jarak jauh lagi sama sekali Dan setelah saya melalui beberapa semedi Beberapa ritual yang cukup panjang Untuk mengisi kekosongan konten saya di channel Youtube Akhirnya saya putuskan untuk membuat konten di rumah aja Dengan ya tema agak bebas Cirebon sedikit ya judulnya Ning Umah Bae atau NUB Ya di rumah aja atau Ning Umah Bae Kali ini saya bikin kontennya lebih keinteraksi dengan teman-teman semua Pastinya ya saya interaksi dengan teman-teman semua Karena saya juga udah kangen banget sama teman-teman semua Gak bertatap muka lagi Gak naik kereta lagi Gak hunting lagi Pokoknya kangen banget lah sama kalian semua Jadi kemarin ceritanya Saya sudah bikin semacam kayak game di Instagram saya Kayak semacam choose your site gitu ya Jadi teman-teman bisa milih Tim mana, tim mana Atau lebih milih mana gitu Nah ini contohnya nih ada disini Saya ambil yang ini aja contohnya ya Nah kali ini saya mau bahas Tentang pilihan teman-teman semua Di polling Instagram yang kemarin saya sudah lakukan Yuk kita choose aja Kita lihat pilihan teman-teman mana aja Oke karena HP saya dipake buat ngerekam ini ya Jadi bukanya saya lewat laptop aja Kebetulan ini juga HPnya disandarkan di depan laptop Jadi saya sambil buka laptop Kita lihat polling teman-teman disini Yang sudah ikutan di game choose your site saya di Instagram Pertama Kalian pilih mana nih Bisnis atau ekonomi premium Disini teman-teman kebanyakan Milihnya kelas bisnis dengan Perbandingan 68% Berbanding 32% Agak jauh sih ya Perbandingannya Karena rata-rata memang teman-teman masih setia Dengan kelas bisnis Oke Disini saya akan memberikan tanggapan Kenapa memang ternyata teman-teman masih berpihak pada kelas bisnis Jadi Kelas bisnis itu kalau secara kenyamanan memang gak bisa bohong ya Selain kursinya yang semuanya searah laju kereta Lalu Ruang kakinya itu yang bener-bener lega daripada ekonomi premium Terus kursinya juga empuk banget bener-bener Enjoy lah kalau misalkan kita naik kereta kelas bisnis itu Kalau yang ekonomi premium mungkin kalian memilih itu Karena keretanya sendiri memang desainnya sudah kekinian ya Menggunakan bodi stainless steel yang memang anti karat Dan perawatannya juga mudah Terus di desain interiornya sendiri juga sudah modern banget Raknya juga sudah menggunakan rak ala-ala kereta eksekutif Berbeda dengan kelas bisnis yang raknya masih rak tralis gitu ya Ala-ala ekonomi jadul gitu Dan kapasitasnya juga lebih banyak untuk ekonomi premium 80 orang sedangkan bisnis 64 orang Dan disini saya juga punya pandangan sendiri Kenapa ada yang memang memilih kelas bisnis Ada yang memang memilih ekonomi premium Karena Pasti keduanya itu ada keunggulan masing-masing teman-teman Disini saya akan menjabarkan juga keunggulannya apa aja Keunggulannya dari bisnis yang memang tidak bisa disamai oleh ekonomi premium Dan keunggulan ekonomi premium yang memang di kelas bisnis itu sendiri tidak punya teman-teman Keunggulan kelas bisnis yang memang tidak bisa disamai oleh ekonomi premium itu sendiri Ya karena ruang kakinya yang lega dibanding ekonomi premium kan sempit banget tuh teman-teman Jadi itu Dan keunggulan dari ekonomi premium sendiri yang memang tidak dipunyai dari kelas bisnis Itu adalah dari reclining seatnya yang memang kalau kata PT INK ini memang rasa kelas eksekutif Jadi bisa direbahkan walaupun memang ada batas maksimal untuk rebahannya ya Sedangkan kelas bisnis itu kan tidak ada reclining untuk mengatur sandarannya Jadi sandarannya memang sudah stuck benar-benar gitu Sudah mantep dimiringkan seperti itu Jadi tidak bisa direbahkan maksimal lagi Sudah tidak bisa diatur lagi rebahannya Selanjutnya menurut kalian lebih mantep mana nih loko nya Nah ini yang menarik teman-teman karena ini seringkali di kalangan railfans itu menjadi perdebatan antara CC204 dengan CC206 Ada yang lebih memihak CC204 ada yang lebih memihak CC206 Saya juga tidak kurang begitu paham alasannya Tapi polling disini mengatakan bahwa lebih banyak CC204 daripada CC206 untuk polling teman-teman sendiri Perbandingannya sangat tipis 53% berbanding 47% tim 204 dan tim Puong Jujur kalau teman-teman nanya ke saya Saya sendiri lebih memilih CC204 ya Karena saya suka CC204 itu karena alasan teknis sih Lebih ke alasan teknis Jadi selain tenaganya yang memang dia juga cukup besar tenaganya Apalagi saya juga CC204 yang base 2 itu kan Yang desainnya hidung miring itu menurut saya lebih aerodinamis Jadi untuk memecah anginnya itu lebih bagus Jadi alasan saya suka CC204 itu seperti itu Tapi mungkin teman-teman disini punya alasan lain kenapa saya suka CC204 Kenapa saya suka CC206 bisa tulis di kolom komentar ya Nah ini nih yang menarik teman-teman Menurut kalian Argo Bromo Anggrek lebih keren pakai kereta yang mana Atau trendset yang mana Yang gendut atau yang kaleng atau yang stainless steel yang kekinian Disini jelas banget sepertinya teman-teman lebih memilih Argo Bromo Anggrek Waktu masa-masa pakai kereta gendut Atau pakai kereta berbogi K9 yang pakai air suspension itu ya Karena memang saya juga pernah nyobain waktu itu naik kereta api Argo Muria dari Gambir Cuman sampai Tegal aja nggak sampai Semarang Itu memang kenyamanan dari kereta gendut sendiri emang nggak bisa bohong sih teman-teman Jadi ketika lewat vessel itu berasa guncangannya halus banget Ketika lari di bawah 100 km per jam juga itu memang wah bener-bener nyaman banget Jadi masa-masanya Argo Bromo Anggrek itu memang ketika menggunakan kereta gendut ya Dibanding kereta stainless steel yang memang kalau menurut saya sih memang sudah mainstream sih ya Dari segi tampilan eksteriornya, tampilan interiornya memang kekinian Tapi semakin banyak kereta menggunakan stainless steel rasanya mainstream aja gitu Nah ini juga nih suka menjadi pilihan teman-teman dan perdebatan teman-teman juga Tim mana nih kalian nih? Lebih ke tim kereta mild steel atau lebih ke tim kereta stainless steel? Di sini ternyata lebih banyak tim kereta mild steel daripada kereta stainless steel Well memang banyak sekali ya populasinya kereta mild steel daripada stainless steel itu sendiri Karena memang kereta stainless steel itu sendiri memang populasi baru tahun 2018 sampai sekarang produksinya Dan kalau secara keunggulannya sendiri memang kereta stainless steel lebih unggul Lebih unggulnya sih dalam hal perawatan ya kalau menurut saya Kalau perawatannya itu kan kalau stainless steel karena dia berbahan yang memang anti karat Jadi perawatannya lebih mudah Dan berbeda dengan mild steel yang kadang kalau sudah semakin kemakan usia Bodinya itu suka ya agak karat-karatan gitu lah ya Jadi kesannya agak susah untuk agak lumayan Bukan susah sih Lebih kurang mudah untuk dirawat dibanding kereta stainless steel Tapi kalau memang dari segi tampilan Jujur saya lebih memilih kereta mild steel daripada stainless steel Karena ya gimana ya Mild steel itu kelihatannya lebih mantep lebih solid gitu tampilannya daripada kereta stainless steel Yang kesannya kalau menurut saya mohon maaf ini Untuk kalian yang tim stainless steel kayak kereta yang belum jadi Ya soalnya tampilannya agak-agak aluminium gitu kaleng gitu Jadi kesannya kayak ya belum di chat aja gitu Tapi memang ada alasan khusus dari PT INK sendiri dan juga PT KA sendiri Untuk menghadirkan kereta dengan berbody stainless steel ini Nah kalau ke Surabaya kalian lebih enak turun di stasiun mana Stasiun Surabaya Pasarturi atau stasiun Surabaya Gubeng Kebanyakan kalian lebih memilih di stasiun Surabaya Gubeng 74% memilih stasiun Surabaya Gubeng dan 26% lebih memilih Pasarturi Saya kurang begitu paham alasan teman-teman semua di Gubeng nyamannya apa Di Surabaya Pasarturi nyamannya apa Karena itu dua-duanya memang sama-sama stasiun besar Dan sepertinya sih kalau misalkan saya sering lihat di Google Maps Itu stasiun Surabaya Gubeng sih sepertinya lebih dekat dengan pusat kota Surabayanya itu sendiri ya Daripada stasiun Surabaya Pasarturi Dan memang ternyata ketika diukur-ukur jalan itu ternyata stasiun Surabaya Pasarturi Dan stasiun Surabaya Gubeng memang letaknya ternyata agak jauhan ya Saya baru tahu gitu Dan sepengalaman saya sih memang stasiun Surabaya Gubeng itu ya Agak ada sesuatu yang beda gitu daripada stasiun Surabaya Pasarturi Entah bedanya dari mananya Dan ya ada kenyamanan sendirilah ketika kita naik di stasiun Surabaya Gubeng Atau di stasiun Surabaya Pasarturi Dan ketika turun di Surabaya Gubeng maupun Pasarturi Jadi ya mungkin bisa tulis di kolom komentar ya Buat teman-teman yang memilih stasiun Surabaya Gubeng Dan stasiun Pasarturi alasannya apa Biar saya lebih paham Nah berdasarkan polling kereta eksekutif keluaran terbaru dari PT Inka Kalian pilih eksekutif yang mana nih Kereta eksekutif new image atau kereta eksekutif stainless steel Karena dua-duanya menggunakan kaca sambung ya Atau bahasanya apa sih panoramic duplex ya Ini koreksi ya mohon koreksi kalau saya salah Dan ternyata teman-teman lebih memilih stainless steel dengan polling 61% Dibanding kereta eksekutif new image Yang dengan polling 39% Untuk dua kereta ini saya sudah pernah nyicipin semua Rasanya waktu pertama awal keluar tahun 2016 itu Eksekutif new image saya sudah pernah nyoba di kereta api Argon Wipanga waktu itu dari Cerbon ke Jogja Waktu itu saya belum kenal videografi ya Videografi Maaf Videografi kereta api Memang terasa banget perbedaannya ketika saya nyicipin Kereta api stainless steel dua tahun kemudian di kereta api Taksaka Dengan rute yang sama Cerbon Jogja juga Dan waktu itu naik kereta api Taksaka kebalikannya Jadi rasanya naik kereta eksekutif new image itu gimana ya Masih agak gemelodakannya sedikit Waktu itu Dan memang kebisingannya juga Rasanya lebih bising gitu Lebih ya Lebih sing-sing-sing gitu loh Jadi ketika si kereta itu berlari Gesekan roda di relnya itu Kedengarannya jelas banget Dan ketika lewat vessel juga Dan persambungan itu terasa gemelodak dan banget Jadi untuk dari segi kenyamanan sih Menurut saya agak sedikit kurang dari eksekutif new image dibanding kereta stainless steel Nah kereta stainless steel sendiri memang kenyamanannya Selain dari kekedapannya yang sudah cukup baik Terus guncangannya juga sudah cukup baik Terus mungkin karena dari bentuk ergonomi dari kursinya sendiri Yang memang disini ada kuping-kupingnya gitu ya Jadi kerasannya lebih nyaman Tapi entah kenapa waktu awal-awal kereta eksekutif stainless steel keluar itu Kursinya terasa agak lebih keras ya Daripada eksekutif 2016 yang menurut saya agak Gampuk banget Tapi masih dalam kategori nyaman lah untuk didudukin Dibanding kereta eksekutif 2018 Waktu itu yang memang agak cukup keras Waktu saya naik taksaka Tapi makin kesini Makin kesini Ketika saya naik kereta api Fajar Utama dan Senja Utama Jogja itu Saya sempat nyamain kos eksekutifnya juga Itu sepertinya untuk tahun 2019 ini sudah di upgrade Untuk kadar keempukan kursinya sendiri Jadi sudah sedikit lebih nyaman dibanding keluaran yang awal-awal tahun 2018 Entah kenapa ada perbedaan seperti itu yang terasa lebih mencolok Padahal keduanya ini sama-sama menggunakan bugi yang sama teman-teman K10 atau apa ya kalau nggak salah TB1014 Ini koreksi ya kalau misalkan saya salah Entah kenapa dari penggunaan bugi yang sama itu terjadi banyak perbedaan teman-teman Mungkin karena setting dari pabriknya atau entah kenapa Saya juga kurang paham bener teman-teman Jadi ya perbedaan yang saya rasakan Ketika naik kereta eksekutif new image Ketika naik kereta eksekutif stainless steel Ya seperti itu Nah kedua kereta ini kadang sering jadi perbandingan soal kenyamanan Menurut kalian lebih nyaman yang mana nih K1 2009 atau K1 2018 atau 2019 Atau ya kereta stainless steel lah ya Di sini memang lebih banyak Maaf memilih Kereta eksekutif tahun 2009 sebanyak 62% Dan kereta eksekutif stainless steel 38% Ya kalau misalkan menurut saya sih Ketika dua kereta ini dibandingkan Memang untuk kenyamanan gak bisa bohong teman-teman Karena Saya juga sudah pernah nyisipin sendiri Rasanya naik eksekutif tahun 2009 itu Ketika itu memang waktu Awal-awal kemunculannya itu Di uji cobakan Di uji cobakan dulu apa langsung didinaskan di kereta api Gajayana gitu Pokoknya Tahun 2009 itu memang bener-bener Era kemasannya kereta api Gajayana Ketika menggunakan eksekutif 2009 Karena selain menggunakan bugi yang model terbaru K8 waktu itu belum ada K10 Belum ada K9 Eh sudah sorry Sudah ada K9 Tapi Ya sering penyakitan lah ya K9 nya Lalu apa ya Desain keretanya sendiri Memang dari interior Sengaja dibuat oleh PT INK itu Menyerupai pesawat Seperti Kabin yang ada tutupnya Lalu Jendelanya juga model Apa ya Model retrofit Kecil-kecil-kecil gitu Jadi Ala-ala pesawat Dan memang Kereta api Gajayana ini Ketika menggunakan kereta eksekutif 2009 Itu memang didesain untuk kereta tidur Sepertinya sih teman-teman Jadi Benar-benar Meninabubukan penumpangnya Untuk dari Jakarta Ke Malang Atau ke Jogja Gitu Tapi memang Saya juga Sempat baca beberapa komen Di beberapa video-video Youtube saya Bahwa Ada yang mengatakan Kalau memang K1 2009 itu Kekurangannya adalah View keluarnya Jadi pandangan keluarnya itu Karena dia memiliki kaca pesawat Yang cukup kecil Jadi View pemandangan keluarnya itu Tidak bisa Leluasa Seleluasa kereta stainless steel Memang itu Harus diakui juga Ketika kita Melihat keluar Melihat pemandangan keluar Naik kereta eksekutif 2009 Dengan Perbandingannya naik kereta eksekutif stainless steel Itu memang jauh beda banget teman-teman Lebih lega Lebih leluasa Pandangannya naik kereta eksekutif stainless steel Daripada Eksekutif 2009 Karena ya faktor itu Nah Kalau naik kereta Kalian lebih suka Duduk di mana Dan Sepertinya ini Pollingnya sudah cukup jelas sekali Dengan polling 93% Kalian memilih pinggir jendela Daripada pinggir gang 7% Emang ada sensasi sendiri sih ya Ketika kita naik kereta pinggir jendela tuh Kita bisa lihat pemandangan Kita bisa lihat sesuatu di luar kereta Asik lah pokoknya Apalagi kalau misalkan perjalanannya itu hujan Dan di jendela itu sudah menempel rintik-rintik Titik hujan Wah itu sudah asik banget Bikin perjalanannya tuh jadi ada syadu-syadunya sedikit lah ya Jadi Kalau saya ditanya Apakah tim pinggir gang atau tim pinggir jendela Tentu saya lebih milih tim pinggir jendela Karena selain Alasannya sama seperti teman-teman Dan saya juga pasti Bikin konten-konten kan Kalau bisa akan naik kereta gitu Jadi biar bisa lihat view keluar Apalagi view dan momen ketika papasan dengan keretanya itu Oke teman-teman Itu tadi tanggapan teman-teman Dengan quiz yang sudah saya lakukan beberapa waktu lalu di Instagram Dengan banyak polling Dengan banyak pilihan teman-teman Ketika memilih ini Jadi saya juga lebih tahu selera teman-teman Ternyata Oh teman-teman tuh suka yang kayak gini Terus Eksekutifnya suka yang model kayak gini Terus kesukaan teman-teman loko-nya apa gitu Dan ya Untuk kedepannya lagi Saya akan bikin Semacam ini juga Semacam konten segini juga Karena saya juga gak bisa keluar-keluar Ini kondisinya memang Ya di rumah aja gini bikin konten kayak gitu Jadi Terima kasih buat teman-teman yang sudah ikutan Game Choose Your Side Di akun Instagram saya beberapa waktu lalu Dan Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah Menonton video ini sampai habis Dan Kalau teman-teman mau ikutan lagi Beberapa game yang saya Akan lakukan Kedepannya di Instagram Teman-teman bisa follow aja Akun Instagram saya At DIMP Nugraha Disitu nanti saya akan update story Jadi ditunggu aja Untuk game selanjutnya Dan pasti akan saya masukkan ke konten YouTube juga Untuk Ya ngisi konten lah ya Oke Sekali lagi terima kasih Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Seperti biasa Sampai jumpa di video-video berikutnya Dadah